Jelang Euro, pelatih Albania puji gelandang Inter, Aslani pemain hebat. Pelatih Albania, Silvino menilai bahwa gelandang Inter Milan, Christian Aslani adalah pemain hebat, dengan kualitas teknis dan kepribadian yang mumpuni. Berbicara kepada saluran Youtube resmi UEFA via FC Inter News, sang pelatih menyampaikan pemikirannya mengenai performa pemain berusia 22 tahun itu yang akan memainkan peran kunci bagi negaranya di Euro musim panas ini. Aslani bukanlah starter reguler di Inter, namun bukan berarti mantan gelandang Empoli ini, hanya sekedar figur sampingan bagi Nerazzurri. Aslani mencatatkan total 23 penampilan untuk Inter di seri A di sepanjang musim ini, dengan mencetak 1 gol dan 2 asis. Selain itu, fakta bahwa dengan penjualan Marcelo Brozovic pada musim panas lalu membuat Aslani menjadi cadangan utama, bagi Hakan Kalhanoglu. Di timnas sendiri, Aslani sejatinya adalah pemain kunci di lini tengah Albania, dia pastinya akan menjadi starter reguler untuk Eagles di kampanye Euro 2024 Jerman. Pertandingan pertama Albania di turnamen ini adalah melawan Italia, di mana Aslani akan bertemu dengan beberapa rekan setimnya di Inter. Pelatih Albania, Silvino mengatakan bahwa Aslani, adalah bagian penting dari timnya untuk Euro 2024. Chris Can berbakat secara teknis, ujar sang pelatih. Dia luar biasa dengan kedua kakinya. Dia teknis, muda, dan masih terus menempa jalannya, pungkasnya. Bento masih jadi top target Inter Milan, untuk posisi keeper. Keeper Atletico Paranens, Bento masih menjadi target prioritas Inter Milan di musim panas tahun ini, sebagai calon pelapis utama Jan Sommer. Hal ini menurut Sky Sport Italia via FC Inter News, bahwa Bento tetap berada di urutan teratas dalam daftar keinginan Inter, sebagai pengganti Emil Audero. Masa peminjaman Audero di Inter segera berakhir. Inter sejatinya tertarik mempertahankan keeper milik Sampdoria itu, namun keberatan dengan banderol harganya. Setelah transisi ke pemilikan klub dan pengangkatan presiden beserta dewan direksi baru, Inter pun mulai mengalihkan fokus ke bursa transfer pemain. Salah satu prioritas utama Inter, adalah merekrut keeper baru. Jan Sommer dipastikan bakal tetap menjadi keeper pilihan utama di bawah Mister Gawang, pada musim depan. Namun, belum ada kepastian siapa yang akan menjadi deputi bagi pemain berusia 35 tahun itu, musim lalu, Emil Audero menjadi cadangan utama Sommer. Namun, pemain berusia 27 tahun itu hanya berstatus sebagai pemain pinjaman dari Sampdoria. Inter tak berniat membayar penuh 7 juta euro kepada Sampdoria, untuk mempertahankannya secara permanen, sebagai penggantinya. Inter masih memprioritaskan Bento, yang bisa menjadi pewaris Sommer sebagai keeper utama. Selain Carboni, Fiorentina juga incar pemain Inter lainnya, Arnaud Tovic. Fiorentina tidak hanya mengincar pemain muda Inter Milan, Valentin Carboni, pakar bursa transfer Sky Sport Italia. Gianluca Di Marzio mengungkapkan bahwa La Viola juga menginginkan pemain Inter lainnya, Marco Arnaud Tovic. Menurut Di Marzio via Gianluca Di Marzio, Arnaud Tovic menjadi salah satu target potensial Fiorentina untuk memperkuat lini serang mereka, pada musim panas tahun ini. Arnaud Tovic bergabung dengan Inter, dari Bolokna pada musim panas lalu. Pemain internasional Austria itu direkrut Inter sebagai pengganti Edin Zeko, dan kegagalan Nerazzurri memboyong kembali Romelu Lukaku. Pada musim pertamanya di Inter, Arnaud Tovic telah mencetak total 7 gol dan menyumbang 3 asis. Salah satu golnya adalah saat melawan Atletico Madrid, di babak 16 besar Liga Champions. Arnaud Tovic belum menjadi starter reguler untuk Inter di sepanjang musim pertamanya di klub. Tapi ini tidak mengejutkan, lantaran mantan striker Stock City dan West Ham United itu, didatangkan untuk menambah kedalaman lini serang. Saat ini, kontrak Arnaud Tovic di Inter hanya tersisa semusim lagi, berakhir pada Juni tahun 2025. Menurut Di Marzio, Arnaud Tovic masuk dalam radar transfer Fiorentina di musim panas ini. Klub asal Tusken itu baru saja mengangkat Rafael Paladino sebagai pelatih baru, untuk menggantikan Vincenzo Italiano. Dan menurut Di Marzio, salah satu prioritas mereka di jendela transfer musim panas adalah merekrut striker baru. Legenda Juventus, Bonik puji pemain baru Inter, Zielinski bisa perkuat tim manapun, termasuk Real Madrid. Gelandang legendaris Juventus, Sebigniew Bonik yakin gelandang baru Inter Milan, Piotr Zielinski memiliki kualitas untuk bermain di tim manapun, termasuk Real Madrid dan Manchester City. Legenda Roma dan Juventus itu memuji Zielinski, ketika diwawancarai WP Sporto Wefak via FC Inter News. Sebigniew berargumen bahwa meski begitu berat memperebutkan tempat di lini tengah Nerazzurri, Zielinski punya kualitas untuk bersaing dengan gelandang top manapun. Dalam waktu beberapa minggu, Zielinski akan menjadi pemain baru Inter Milan. Pemain berusia 30 tahun itu telah memainkan pertandingan terakhirnya bersama Napoli, dia mengakhiri pengabdiannya selama 8 tahun dengan klub Campanian tersebut. Selama berada di Partenopei, Zielinski telah mengukuhkan dirinya sebagai pemain kunci klub, pemain internasional Polandia ini memainkan peran penting, saat Napoli memenangkan gelar seri A pada musim ini, namun, Zielinski memutuskan untuk mengakhiri petualangannya di Stadion Armando Maradona, dia memutuskan untuk mencari tantangan baru di Inter. Zielinski telah menolak prospek untuk bertahan di Napoli, untuk bisa pindah ke Inter dengan status bebas transfer. Inzaghi senang dengan pengangkatan Marota sebagai presiden baru Inter Milan Pelatih Inter Milan, Simone Inzaghi senang dengan pengangkatan BP Marota sebagai presiden baru klub. Menurut Inzaghi, ditunjuknya Marota sebagai presiden Nerazzurri, akan menjamin, kontinuitas, proyek ambisius yang telah ia jalankan sebelumnya, sebagai CEO Sport. Marota tidak hanya dipromosikan jadi presiden, tapi tugasnya merangkap sebagai CEO Sport. Peran baru presiden Marota tersebut merupakan tanda jelas dari pemilik baru Inter, Oktri Kapitel untuk melanjutkan ambisi Inter, membangun siklus juara. Pelatih Nerazzurri pun bereaksi terhadap pengukuhan Marota sebagai presiden, saat diwawancarai Sky Sport Italia via FC Inter News. Marota mewakili kesinambungan, kata sang pelatih, Saya senang, kita semua tahu sosok seperti apa dia, dia pasti akan bekerja dengan sangat baik. Prediksi Inzaghi tentang kepemimpinan Marota di klub, Inzaghi juga menyinggung soal situasi perpanjangan kontraknya di Inter, Kami akan bertemu mengenai hal itu, tidak ada masalah apapun, kami memiliki hubungan yang baik. Terima kasih telah menonton!